Intro Halo adik adik kembali lagi kita di Stop Jutra Online Bersama Kak Vina dan Kak Tia Nah adik adik kakak mau nanya Siapa kita? Aku pemimpin masa depan Sekali lagi Siapa kita? Aku pemimpin masa depan Nah adik adik sekarang kita mau mulai Stop Jutra Online kita Tapi sebelum kita berdoa terlebih dahulu ya Mari kita berdoa Lipat tangan dan tutup matanya ya adik adik Tuhan Yesus terima kasih Hari ini kami boleh Mengikuti Stop Jutra Online Tuhan berkati ya Dari awal, petengahan hingga akhir Dalam Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, amin Nah adik adik sekarang kita mau Pernyanyi dan memuji Tuhan Yuk adik adik semuanya bagi berdiri Kita mau puji Tuhan kita bersama-sama Yesus kau mati di salib Bagi itu selamatkan dunia Ampuni segala dosaku Kau jurus selamat dan Tuhanmu Ubangkan ku jadi baru Tolong ku hidup bagimu Ubangkan ku jadi baru Tolong ku hidup bagimu Yesus kau mati di salib Bangkit Bangkit Selamatkan dunia Ampuni segala dosaku Kau jurus selamat dan Tuhan ku Ubangkan ku jadi baru Ubangkan ku jadi baru Tolong ku hidup bagimu Ubangkan ku jadi baru Tolong ku hidup bagimu Kasih suka cinta Damai sejahtera Kesabaran kemurahan Kebaikan kesetiaan Kelemah lembutan Penguasaan diri Inilah Inilah Buah roh kudus Mengalir Dalam hidupku Ku mau hidup Dipimpin roh kudus Setiap hari Kasih suka cinta Damai sejahtera Kesabaran kemurahan Kebaikan kesetiaan Kelemah lembutan Penguasaan diri Inilah Buah roh kudus Mengalir Dalam hidupku Ku mau hidup Dipimpin roh kudus Setiap hari Ku mau hidup Dipimpin roh kudus Setiap hari Wah adik-adik semangat sekali adik-adik bernyanyinya Pasti Tuhan seneng banget melihatnya Nah adik-adik sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan Adik-adik duduk yang tenang ya Siapkan hati dan pasang telinganya Selamat menyaksikan Ekor kambing tengah duduk termenung Ia merasa sedih Saat ia dan anak-anaknya mencari makan di padang rumput Salah satu anaknya ditangkap oleh Serigala Sebenarnya Undo kambing sudah berkali-kali berganti tempat untuk mencari makan Tetapi Kemana pun ia pergi Pasti Serigala dapat mengejarnya Kita harus mencari tempat tinggal baru Agar Serigala tidak terus menerus memburu kita Mau pindah kemana Selama kita masih di daratan ini Serigala akan tetap berhasil memburu kita Bagaimana jika kita hidup di atas tebing itu Meskipun tidak ada rumput Tapi masih ada lumut di sana Kita bisa makan lumut Tebing itu kan sangat tinggi Bagaimana bisa kita sampai ke sana Semua kambing pun terdiam Pada sore hari Induk kambing mencoba memanjat tebing Tetapi ia gagal Induk kambing terjatuh Namun Induk kambing tak pernah menyerah Ia mencoba lagi dan lagi Setiap hari Induk kambing berusaha memanjat tebing Akhirnya Berkat usahanya yang gigi Induk kambing mempunyai cara Untuk naik ke puncak tebing Ia langsung meminta kawanan kambing Untuk mengikuti jejaknya Sesampainya di atas tebing Para kambing merasa takjub Ternyata Pemandangan di atas tebing sangat indah Mereka bisa melihat apapun di bawah Termasuk Padang rumput tempat mereka biasa makan Keesokan harinya Serigala merasa sangat lapar Ia hendak mencari mangsa di padang rumput Serigala tahu Jika sore sudah tiba Itu artinya banyak kambing berada di sana Tapi Begitu ia sampai ke padang rumput Ternyata tidak ada siapa-siapa di sana Hanya ada rumput yang tertiup angin Hei Serigala Kambing di atas sini Mendengar ada yang memanggil Serigala pun mencari asal suara Alangkah terkejutnya Serigala saat melihat Para kambing berada di atas tebing Jika kamu ingin memakan kambing Naiklah ke atas tebing ini Teriak induk kambing Serigala pun mencoba naik ke atas tebing Satu kali naik Gagal Dua kali naik Juga gagal Serigala itu putus asa Ia tak mau mencoba lagi Akhirnya Serigala mencari makan di tempat lain Sementara kawanan kambing hidup aman di atas tebing Adik-adik Hari ini Aktivitas kita Membuat Biodata Kreatif Nah Adik-adik Dipersilakan Untuk mengikuti Format yang kakak berikan ya Adik-adik Dibolehkan Untuk menggunakan Pesil warna Ataupun menambahkan Ornamen lainnya Dibuat sekreatif mungkin ya Oke Dan jangan lupa kirim ke kakak RCnya masing-masing Selamat mengerjakan adik-adik Bye Nah Adik-adik Gimana ceritanya hari ini Pasti seru banget kan Kakak yakin Orang pasti diberkati oleh cerita hari ini Dan Gak cuman adik-adik lo Orang diberkati Kak Fina dan Kak Tia juga loh Adik-adik Apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini Yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini adalah Tuhan mengajak kita Untuk tetap semangat dan pantang menyerah dalam mencoba cita-cita dan harapan impian kita Adik-adik sekarang kita mau membaca ayat mas kita yang terdapat pada 2 Tawari pasal 15 ayat 7 Yang berbunyi tentang Tuhan mengajak kita untuk tetap semangat dan pantang menyerah dalam situasi apapun dan kondisi apapun Sekali lagi ya adik-adik Tuhan mengajak kita untuk tetap semangat dan pantang menyerah dalam situasi apapun dan kondisi apapun Wah adik-adik gak kerasa nih Sabtu cerita kita udah hampir habis Tapi sebelum kita menutup sabtu cerita hari kita Kita berdoa dulu ya adik-adik Lepat tangan tutup matanya Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih waktu ini Sangat berarti bagi kami Tuhan Kau berkati kami ya Tuhan Dalam waktu selanjutnya Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Alhamdulillah Tuhan Yesus Kalian berdoa halal ya Amin Nah adik-adik sampai disini dulu ya Takut cerita orang kita Jangan lupa saksikan Takut cerita hari minggu depan Dan jaga kesehatan Tuhan Yesus berkati ya adik-adik Dadah